Jika biasanya jahe digunakan sebagai bumbu masakan atau mungkin diolah menjadi sebuah minuman tradisional, di salah satu industri spa yang ada di Kota Batam, jahe dijadikan sebagai bahan untuk salah satu treatment yang memiliki banyak manfaat. Sharon Health and Wellness Spa tempatnya. Salah satu industri spa yang ada di Kota Batam ini menyediakan treatment yang dinamakan pijat bekam jahe. Pijat bekam jahe ini merupakan salah satu treatment yang tengah digandrungi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Diperkenalkan sejak pandemi COVID-19, pijat bekam jahe ini memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Mulai dari meredakan masuk angin berat, menetralkan dan melancarkan tekanan darah pada tubuh, hingga flu, batuk, dan kembung. Pijat bekam jahe ini juga menjadi sebuah jalan alternatif pengobatan herbal yang diberikan Sharon Spa kepada pelanggan, sehingga tidak terburu-buru untuk meminum obat. Saat ini baik itu yang bukingan yang datang dari Singapura, Malaysia, ataupun di Kota Batam sendiri adalah namanya pijat bekam jahe atau kita sebut dengan healing. Sejak COVID kemarin kita mulai mensosialisasikan treatment ini dan memang banyak banget yang pulih gitu ya, terutama orang yang mengalami masuk angin berat seperti itu, terus kemudian yang release untuk tensi ya, untuk menetralkan tensi, juga untuk membuat blood surface apa, peradaan darah berjalan dengan lancar seperti jahe. Memang hasilnya sangat maksimal ya, terutama untuk flu, batuk, terus yang kembung-kembung, wah itu keren banget. Makanya sejak pandemi itu kita sudah mulai cetuskan itu untuk menjadi jawaban supaya orang enggak buru-buru langsung minum obat, tapi memiliki alternatif lain untuk herbal seperti itu, yang memang diterima oleh masyarakat. Selain dengan pelayanan ramah, memiliki terapis terlatih menjadi kunci dalam memberikan treatment terbaik Sharon Spa kepada pelanggannya. Selain itu, terapis di sini merupakan ibu rumah tangga yang dilatih sebelumnya, sehingga bisa lebih produktif. Kebetulan untuk menangani peduli jiwa keluarga Indonesia. Yayasan saya ini adalah untuk melatih, memang fokusnya untuk menolong para perempuan dan keluarga tepatnya seperti itu. Nah, mereka yang sudah usia di atas 38, 40 sampai kemarin 50 ya, 53, ada di sini dan mereka yang kita latih gitu ya. Yang tadinya sudah hopeless, mungkin dia jadi ibu pekerja freelance untuk seragutan cuci, bercuci ini ya, cuci kaim gitu. Dan sekarang dia sudah bisa menjadi orang yang terlatih di tempat ini. Nah, yang kita lakukan bagi mereka adalah kita persiapkan mereka, baik itu secara mental, karena tidak mudah untuk melatih orang yang sudah ibaratnya, apa ya, yang sudah ngebesi, sudah kaku gitu. Kita latih untuk ini, untuk jadi terapis yang benar-benar harus santun, polite. Bukan hanya menyediakan treatment bagi orang dewasa, Seren Spa juga menyediakan treatment khusus bagi anak-anak. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.